Hingga hari kedua pencarian pendaki Gunung Wilis Muhammad Agus, warga Cengkareng, Jakarta Barat. Korban yang dilaporkan hilang kini belum ditemukan. Basarnas, BPPD yang dibantu relawan menerjunkan 29 personil yang terbagi dalam 3 regu. Petugas menyisir dari titik lokasi hilang kontaknya korban hingga pos zero. Sebagian petugas juga menyisir lokasi lain hingga kewisata Roro Kuning. Hingga sore hari belum ada tanda-tanda keberadaan korban. Sementara petugas BPPD kembali melakukan dropping logistik untuk menunjang kebutuhan petugas dalam pencarian korban. Novik Hariyadi, Komandan Regu Basarnas Jawa Timur Bojonegoro mengatakan pencarian di hari kedua menerjunkan 29 personil. Pencarian masih dilakukan secara manual. Dan keesokan harinya pencarian dibantu menggunakan drone infrared untuk menerobos lokasi yang dimungkinkan tidak bisa dijangkau pencarian manual. Untuk pencarian hari kedua ini hasilnya masih new hill, masih new hill untuk hari ini. Untuk radius, Bapak, apakah sudah diperluas dari radius awal? Untuk pencarian hari ini kita perluas dari mulai dari Skartaji menuju ke arah sisi kiri dan kanan menuju ke lokasi kejadian. Ada juga lost contact tersebut. Ada berapa banyak personil yang diturunkan hari ini? Untuk hari ini 29 personil mulai dari Basarnas, BPPD Nganjuk dan Relawan ataupun Tumsar Kabungan. Untuk langkah selanjutnya nantinya seperti apa? Untuk langkah selanjutnya kita mungkin untuk memperluas darah pencarian. Kita juga melibatkan warga lokal juga untuk melaksanakan pencarian. Mungkin di sekitar Skartaji ke bawah, dia agak ada aliran sungai. Tapi memang medan-nya cukup sulit untuk dijangkau. Sebelumnya, Muhammad Agus 30 tahun warga pendongkalan belakang RT RW 002-016 Desa Kapu Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Dinyatakan hilang di kawasan pendagian hutan Wilis, Skartaji pada Rabu 9 Oktober 2024 pukul 01.20 waktu Indonesia Barat. Dari Nganjuk, Ahmad Cerwani melaporkan.